Polres Cimahi mengklaim pemisah proses pilkada serentak tahun 2018 di wilayah hukumnya berjalan dengan aman dan kondusif. Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas anggota TNI Uporli, pemerintah daerah dan masyarakat telah mengawal jalannya pesta demokrasi. Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Surya Nagara menegaskan dan mengklaim proses pilkada serentak yang baru usai, khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi, berjalan aman dan kondusif. Keberhasilan tersebut tak terlepas dari dukungan pihak-pihak tertentu seperti TNI dan pemerintah setempat yang turun ke lapangan untuk memantau. Terlebih, pilkada serentak kemarin merupakan salah satu sarana silaturahmi yang jarang terjadi, sehingga menciptakan sinergitas dan rasa kekeluargaan berbagai elemen di wilayah hukum Polres Cimahi semakin kuat. Pengamaran kemarin kami didukung sekali ya. Dari rekan-rekan TNI, saya dengan Pak Dandim juga kita turun ke lapangan semua, dengan pemerintah semuanya turun. Kemudian pilkada kemarin kita merasakan bahwa ternyata semakin buyuk. Jadi dari sarana pilkada kemarin, itu adalah sarana kita untuk ternyata bersilaturahmi, yang tadinya kita nggak pernah ketemu atau jarang ketemu, kita menjadi intent ketemu. Alhamdulillah pilkada kemarin karena semuanya buyuk, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat terbawah ini, kami merasakan kekeluargaan. Diharapkan sinergitas dan rasa kekeluargaan yang sudah terjadi antara Polri, TNI, pemerintah, dan masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, guna terciptanya rasa aman dan nyaman masyarakat. Mengingat di tahun berikutnya, Pesta Demokrasi Serentak pun akan kembali digelar di negeri ini.